Kalau untuk model kaki-kaki yang double waistbone, paling sering kena itu apa mas? Nah, kalau dari sisi kenyamanan, nyaman mana? Kalau dari sisi kenyamanan, kalau menurut saya pak ya? Iya, 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 menurut mas Elin nih. Dan kaki-kakinya sendiri lebih awal, daripada tipe yang... Berarti untuk cost-nya juga lebih tinggi ya? Iya, businya ada 4, 1, 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Sobat Apedia. Khususnya untuk di area Jogja, kita melayani home setting untuk area Jogja. Dan juga antar jebut semisal Sobat Apedia yang di area Jogja. Tidak bisa untuk melakukan servis di kendaraan di Walasari, kita melayani untuk antar jebut kendaraan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Apedia. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama kami di Apedia. Mungkin di siang atau sore hari ini, Sobat Apedia sedang nonton di waktu malam ya. Karena video-video terbaru Apedia selalu ditayangkan jam 19 WIB. Sering kita buat konten tentang kaki-kaki, itu rata-rata menggunakan kaki-kaki McPherson ya. Ada di mobil-mobil kecil, ada di city car gitu ya. Dan bahkan juga sebenarnya di X-Trail juga menggunakan hal itu. Nah, ada beberapa sahabat Apedia yang bertanya, Tolong dong kita bahas yang tidak menggunakan McPherson atau mungkin menggunakan double wishbone ya. Nah, ini pas ada unitnya nih dan ada narasumbernya. Ini dia, Mas Elin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Elin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Elin kan jagonya kaki-kaki nih. Di Apedia kan sering banyak buat konten kaki-kaki ya. Nggak jago, Pak. Nah, kan kalau kita lihat konten kaki-kakinya Apedia kan banyak permasalahannya daerah mana, Mas? Daerah member, harem, rekstir. Nah, kalau yang satu ini, Mas. Ini kita ngebahas tentang, apa namanya, double wishbone ya? Ini double wishbone, Pak. Oke, nah ini gimana, Mas Elin nih? Ya, biasanya kan kita, kalau di Nissan kan kebanyakan seringnya yang pakai single arm ya, Pak ya. Single arm ya, oke. Yang sayapnya cuma satu ya. Oh, iya, iya, iya. Kalau sayapnya ada dua, Pak. Nah, yang mana itu sayapnya? Yang masuk dengan sayap itu? Ini, Pak. Ini namanya upper arm. Upper arm? Yang atas. Yang bawah juga ada arm lagi namanya lower arm. Kalau di Nissan kan biasanya nyebutnya lower arm. Lower arm, iya, iya, iya. Nah, sayapnya satu. Nah, bedanya ini nggak ada membernya, Pak. Dia hanya jadi satu sama chasis utuh, kayak gini nih. Ya, kalau diterapin, kalau di Nissan ada namanya Nissan Terrano. Oh, Nissan Terrano ya? Oh, iya, Nissan Terrano pakai seperti ini nih. Oh, Navara. Navara. Yang pakai chasis ya? Iya, pakai chasis. Chasis. Chasis utuh sampai ke belakang. Ke belakang, oke. Seperti apa, Mas? Perbedaan antara model kaki-kaki yang seperti ini dengan model yang biasa kita tayangkan di AHPedia. Nah, yang jelas yang perbedaan yang tadi, yang dari segi membernya aja beda. Dia kan nggak pakai cross member. Dia pakainya chasis. Jadi, satu penjelar sampai ke belakang, Pak. Oke. Chasis utuh. Nah, yang kedua ya ada bedanya, ya ada sayap. Jadi, busingnya makin banyak, Pak. Kalau yang lower arm cuma busingnya ada dua, Pak. Jadi, kalau liftnya yang diganti cuma satu sama bolt join, kan. Kalau ini perbedaannya, busingnya ada empat, satu, dua, tiga, sama empat yang disana, yang kanan. Terus, bolt joinnya juga ada dua, Pak. Dua, ya? Iya, ada atas, terus ada yang bawah. Oke. Perbedaannya lagi dari suspensenya juga. Suspensenya, kan, modelnya nggak sampai ke atas, Pak. Iya, nggak tembus, ya? Tembus, ini cuma sampai sini. Kalau yang lainnya kayak busing stabilizer, pekstir, sama, busing stabilizer di sini, nih. Ini nggak perlu menurut member, Pak, gantinya. Lebih gampang. Oh, iya, enak banget, ya? Jadi, hanya buka, apa namanya, bautnya busing-busing ini, ya? Iya. Sama bolt join, lepas, udah? Lepas, bolt join juga gampang, Pak. Ada bolt, ya, Pak. Oh, tinggal narik, ya, ya. Nah, nanti, misalnya kalau bolt joinnya jelek, nanti oblak, Pak. Nanti goyang-goyang banyak, dia oblak. Oh, oke. Baru pengenalan, tadi, untuk problemnya untuk kaki-kaki mobil ini masih belum. Kita baru pengenalan aja perbedaan untuk yang sering di Nissan. Sama untuk yang, untuk merek-merek yang lain. Nanti, kalau untuk merek-merek yang lain, seperti tipenya, hampir sama kayak Nissan, tipe MPV, itu kebanyakan sama, Pak. Jadi, ada member juga, ada, terus, apa namanya, busing lower arm, yang hampir sama, hampir sama kayaknya. Nah, sebenarnya, konsep seperti ini akan diadopsi oleh mobil-mobil yang punya sasis, ya, Mas, ya? Ya, sasis. Dan untuk kendaraan berat. Berat, ya, kayak truk, ya, cold diesel, gitu, ya? Ya. Oke, R300 juga sama, ya? Oke, nah, kalau kita berbicara fungsinya, ini sebenarnya digunakan untuk kendaraan-kendaraan yang bekerja keras, ya? Atau medan-medan berat? Kayak medan-medan sport, ya, Pak. Oh, ya. Offroad? Offroad, kayak gitu. Apakah ada kenyamanan yang berbeda menggunakan mobil yang, yang tipe, apa namanya, tipe kaki-kakinya seperti ini? Atau yang biasa kita seperti yang di Mars, ya, gitu, di Vina? Apa perbedaannya, Mas? Perbedaannya dari segi kekuatan, mungkin, Pak, ya? Kekuatan? Nah, kalau untuk Max, itu kan untuk mobil-mobil ibaratnya, kalau dibandingkan mobil ini kan, dia tergolongnya untuk mobil-mobil jenis kendaraan ringan, kan? Ya, ya, ya. Untuk daripada untuk kendaraan berat. Jadi, dia menggunakan untuk kalau dipasang untuk pakai lower arm, takutnya nanti untuk kekuatannya kurang. Oh. Makanya dia pakai stasis yang modennya kaitan jenis long panjang, terus dia menggunakan, kalau misalnya, double-wispone kayak gini, atau double-arm atas-bawah. Jadi, mungkin, dari struktur untuk kekuatan juga. Kekuatan. Jadi, untuk kendaraan seperti beratnya segini, mungkin lebih proper pakai suspensi tipe yang ini. Untuk kendaraan segini, itu mungkin sudah dipikirkan dari untuk insinyur-nya. Insinyur, development-nya ya. Ya, development-nya sudah dipikirkan. Sudah dites juga. Jadi, bikin mobil itu enggak asal jadi aja, Pak. Ada risetnya. Ada pengujiannya. Itu pun lama, Pak. Misal, kita mau bikin mobil untuk 10 tahun yang akan datang, itu sekarang sudah dipikirkan, Pak. Walaupun pelucurannya 10 tahun. 10 tahun yang akan datang. Iya. Nah, kalau kita berbicara kenyamanan. Mas Elin kan berarti setiap perbaikan pasti ngetes dong. Iya, kan? Nah, kan X-Trail juga termasuk SUV ya? Iya. Nah, tetapi kan dia make person. Iya, pakai 100%. Nah, sedangkan ini, ini masuknya apa? SUV juga, Mas? Iya, ini masuknya SUV juga. SUV? Nah, tapi dia pakai double wishbone. Iya. Nah, kalau dari sisi kenyamanan, nyaman mana? Kalau dari sisi kenyamanan, nyaman mana? Oh, oke. Tapi mungkin untuk dari kekuatan. Kekuatan. Misal, untuk bantingan. Bantingan? Misal untuk jalan-jalan yang off-road, kayak gitu. Ini untuk make person nggak cocok. Nggak cocok ya? Iya. Tapi ini lebih cocok. Nah, ini kalau kayak gini, Mas. Dia sifatnya berarti dia lebih keras daripada make person? Iya. Oh. Oke. Kan soalnya kan bebannya dari chasisnya juga kan beda, Pak. Iya, iya, betul, betul. Ini kan kalau X-Trail kan cuma depan aja, Pak. Benar. Kalau ini kan sampai ke belakang, Pak. Belakang. Jadi kan bebannya lebih berat. Oke. Nah, apakah dengan kondisi, apa namanya, rancang bangun yang seperti ini, itu akan mempengaruhi, apa namanya, kekuatan kaki-kaki dalam melalui medan-medan yang tidak rata? Iya, Pak. Benar? Makanya, untuk WS1 ini, kalau untuk penggunaan jalan yang tidak rata, dia akan cenderung lebih awal dibandingkan untuk yang make person. Makanya untuk kaki-kaki seperti ini, ini bukan menjelekkan satu ya, Pak. Iya, iya, betul, betul, betul. Ini cuma untuk membandingkan tipe suspensi yang cocok atau yang kelebihan sama kelemahannya. Iya, iya. Nah, untuk penggunaannya, yaitu kalau ini kan cukup di jalan yang jelek, semisal ini di jalan yang jelek, ini kok suspensi juga ini, dan kakek-kakeknya cenderung lebih awal. Hmm. Daripada tipe yang make person ya, kaya di S-rail. Ya, tapi ada faktor kelemahannya juga, mungkin untuk kenyamanan di jalan yang rata, lebih enakan yang S-rail. Kalau kita berbicara dari sudut budget ini, ini kan semakin, di sini semakin banyak komponennya atau semakin sedikit dibanding dari make person? Oh, lebih banyak ya? Makin banyak, soalnya kan aromnya jadi dua, Pak. Oh, iya. Aromnya dua, busingnya jadi empat, busingnya nambah dua. Hmm. Semisal ganti, kan jadi ibaratnya kalau ini di make person, ini udah jadi satu kanan-kiri, kalau ini baru kanan aja. Kanan-kanan aja ya. Berarti untuk costnya juga lebih tinggi ya? Iya. Oh, siap. Cuma untuk biaya, nanti tergantung dari kualitas busingnya juga. Busingnya, kan tergantung jalan yang dilalui juga ya? Iya, tergantung jalan juga. Soalnya misal sering dipakai di jalan rata, jika dia sama perbedaan di jalan yang jelek, mungkin untuk ukuran kaki-kaki umurnya lebih awet yang di jalan rata. Oh, iya betul. Daripada yang di jalan jelek. Oke. Kan kita sering melihat, Mas, ada kasus beberapa mobil-mobil yang roda, apa, yang tinggi ya? Hmm. Sering apa namanya? Sering oleng di jalan tol ya? Hmm. Karena water apa namanya itu? Water plane, apa? Water plane. Water plane. Iya, water plane ya? Iya, water plane. Yang... Gitu kan ya? Nah, itu apakah itu salah satunya karena bannya tinggi atau bodinya yang terlalu tinggi itu gimana, Mas? Atau semuanya sebenarnya mobil apapun bisa? Sebenarnya semua mobil apapun bisa kena water plane. Oh. Jadi, yang membuat dia nggak stabil di jalan itu karena kita penggunaan kecepatan yang tidak terlalu berlebih. Terlalu berlebih. Terlalu berlebih. Oh iya, iya. Benar ya. Nggak hanya kembang-kembang aja gitu ya? Iya, nggak ada kembang-kembang aja. Nggak asal dibentuk aja. Itu ada fungsinya, Pak. Tapi kalau penggunaannya jika kita melebih kapasitas kecepatan yang ditentukan. Ya. Misal kalau jalan apa hujan sama jalan nggak hujan nanti kok jalannya bawahnya kok sama. Iya, iya. Misal pakai kecepatan tinggi ya nanti berefek nanti pengendalian yang sulit atau kena water planning itu tadi. Jadi kalau untuk jalannya biasa maksudnya ya lebih berhati-hati, nggak usah buru-buru nanti ya. Ya maksudnya untuk tenawa water planning itu lebih sedikit misalnya. Karena kita jalankan kebanyakan kan kita nggak bisa mengendalikan kendaraan itu saat kecepatan tinggi. Tinggi, betul. Walaupun nggak usah hujan, Pak. Misal kita bawa tol, ugal-ugalan terus bawanya dengan kecepatan tinggi ya tetep aja, Pak. Iya. Nanti untuk pengendalian. Benar, refleksnya itu juga ya? Benar. Makanya tidak dianjurkan. Iya, makanya kan ada ban juga ya. Kalau untuk kecepatan tinggi ada sendiri. Oh iya. Ada batasnya juga ya? Iya, ada batas kecepatannya juga. Oke. Biar untuk menjaga slipband juga kan. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir Mas Jelin tentang emosi berhubungan dengan kaki-kaki. Iya. Kadang kan kita melihat pas jalan di jalan luar kota lah. Kondisi jalan lagi tidak rata atau ada lubangnya. Nah kita di depan. Tiba-tiba ada mobil yang seperti ini. Yang memang sasis, rodanya gede. Melipas tuh. Tapi apa? Jalan perlubang. Zioong! Kira-kira itu kaki-kakinya bagus atau memang tidak mempan dengan lubang-lubang yang ada di jalan. Memang saya bilang tadi Pak. Suspensinya ini kan emang dia lebih dikhususkan untuk jalan-jalan yang tidak rata. Makanya kalau semisal ini buat merobos dengan jalan-jalan jelek dan ketipan yang tinggi. Ya ibaratnya udah emang porsinya emang... Kesana gitu ya? Kesana gitu. Tidak masalah. Beda sama yang untuk tipe-tipe make person. Bisa jadi kena lubang. Arem ya bengkau. Gitu lah. Ya memang karena tidak diperuntukkan kesana ya? Iya. Kan ada kasihan arm bengkau. Kayaknya nabrak protowar atau nabrak lubang. Ada kasihan seperti itu. Ya kan single arm sama single arm ke kotanya jelas beda. Tapi tetap aja kan sebenarnya mobil itu tidak untuk ditabrak-tabrakin ke dalam lubang. Gimana itu? Itu buat antisipasi Pak. Antisipasi untuk keamanan juga. Jadi ya kalau untuk jalan-jalan yang jelek ya. Kalau saya lebih proper untuk tipe-tipe seperti ini. Gitu lah. Tapi kalau jalan-jalan untuk ke faktor kekennya mana. Saya lebih proper ke make person. Oke. Baik. Nah kalau untuk model kaki-kaki yang double wishbone. Paling sering kena itu apa mas? Paling sering kena. Ball join Pak. Oh ball join. Atas bawah? Atas bawah masih biasa. Dua-duanya? Iya. Ball join kayak gini. Terus ya sering tetep pusing stabilizer wajib gitu Pak. Oh. Ada umurnya itu Pak. Ada umurnya ya pusing stabilizer ya? Iya. Biasanya letak terus bunyi. Kanan-kiri kena polisi tidur. Bunyi cetuk-cetuk kayak gitu kan. Stabilizer. Terus ball join. Mobil-mobil tempo dulu. Di sini tuh ada lubang untuk ini mas. Apa namanya? Mengisi grease. Iya. Nah kok mobil-mobil sekarang tuh nggak pernah lagi. Saya lihat ada. Apa namanya? Ada apa yang sudah itu? Iya. Yang buat ini kan Pak nipel. Nipel. Nah iya. Gimana tuh? Ini makanya kalau sekarang kan dia udah ada input grease-nya. Oke. Nah sebagai indikator utamanya itu ada karet Pak. Kalau karetnya ini udah cukup berarti udah waktunya ganti. Soalnya pelindung grease-nya itu cuma karet ini Pak. Kalau karetnya ini sobek, pecah, pecah. Nanti grease-nya keluar. Jadi nggak ada pelumasan di ini Pak. Di dalamnya. Di bola-bolanya. Efeknya nanti jadi bunyi cukup. Baik. Nah sobat hapedia. Pas banget. Kali ini kita punya contoh kaki-kaki yang menggunakan double wishbone. Mas Elin sudah menyampaikan. Jadi kalau ingin memiliki kendaraan. Lihat medan yang memang kita sering lalui ya. Iya. Nah kalau memang medannya agak berat. Ya SUV tapi make person masih aman lah ya. Bisa sih. Bisa ya. Tapi kan kalau ini kan kayak untuk kendaraan di Kalimantan. Oh iya Kalimantan ya. Lebih proper untuk seperti ini Pak. Maksudnya harusnya 4x4. Oh iya 4x4nya ya. Ini belum ya. Belum. Ini 4x2 nih. Sobat hapedia. Baik. Nah. Apa yang Mas bisa bagi buat sobat hapedia. Tips untuk kaki-kaki ini. Iya. Kalau untuk kaki-kaki yang penting sesuai penggunaan ya Pak ya. Ya. Jadi untuk kendaraan yang dipe make person. Untuk kendaraan untuk melewati jalan-jalan yang rusak ya. Pelan-pelan lah. Maksudnya nggak seperti tipenya double wishbone main hajar aja gitu kan. Ya semua kan kembali ke ini Pak. Ke awetan dari karet-karetnya juga. Iya. Oh. Jadi sebenarnya ini pun kalau dihajar lubang terus tetap rusak ya. Tetap rusak juga. Cuman kan lebih cepat yang ini Pak. Oh iya iya lebih cepat yang make person tadi ya. Soalnya kayak armnya aja dia ada double Pak. Kekuatannya jelas double. Oke. Berarti kalau ingin awet maupun dia double wishbone ya. Berkendara yang wajar saja berarti ya. Iya. Kalau memang tidak perlu untuk melibas banyak apa lubang. Ya biasa aja dilewati di rem gitu ya. Iya. Soalnya kan dia menggunakan single arm. Tapi nanti kalau kena lubang atau bengkong juga. Oh. Nah katanya Mas kalau kena lubang juga bisa merusak ini. Apa namanya? Eh. Lakaroda. Lakaroda. Bisa juga. Bisa juga. Jadi semisal kita ngajar lubang. Nanti semisal lakarodanya udah mulai jelek. Pasti juga akan bunyi Pak. Walaupun dia ketahan sama ban ya. Iya ada ban kan. Ya tapi tetap aja nanti getarannya pasti akan sampai ke. Kelakar itu. Kelakar itu. Lalu ada kaki-kaki sebelah Mas. Yang masih ingin fresh. Ingin fresh melihat. Nah ini. Ini kan cuma satu nih. Ini kan armnya cuma satu Pak. Ini namanya luar arm. Hmm. Kalau yang tadi kan ada upper arm. Upper ya. Iya. Terus. Kalau ini kan cemangan dari kaki kalau kena lubang ini bisa bengkong Pak. Kalau nabrak atau kayak gini. Tuh. Sobat AP dia. Bisa lihat sendiri kan. Di atas ini nggak ada. Otomatis spare partnya makin banyak. Iya. Partnya makin banyak. Baik. Terima kasih Mas Yelin. Siap. Siap. Nanti kita akan sharing ilmu lagi. Sharing ilmu lagi ya. Saya jawabin Pak Topik. Oke. Siap. Baik. Konten Pak Topik. Hahaha. Untuk Sobat AP dia semua. Kita jalan-jalan ke kota Wonosari. Ya kan. Tidak jauh dari Jogja. Tadi pagi saya kesini cuma 60 menit. Dan jalan lancar. Mudah-mudahan kalau Sobat AP dia yang dari Jogja ingin datang kesini. Mari kita ramaikan bengkel GK Auto Service. Terima kasih Mas Yelin. Sama-sama Pak Topik. Kita coba tahminya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.